Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan afiat. Saya ajak Anda lagi ngobrol bersama dengan Bung Roky Gerung. Tadi kita, dan tadi bagi kita berbicara kan soal pilkada ya, soal selebriti-selebriti yang dipasangkan dengan para politisi begitu Bung Roky. Nah, tapi soal pilkada ini masih juga ada yang menarik, ini berkaitan dengan dinasti. Ini hasil penelitian yang dilakukan oleh Prof. Johir Mansa Johan. Ini dulu beliau ini adalah Dirjen Otonomi Daerah ya. Jadi beliau sangat menguasai soal-soal beginian. Dia menyatakan bahwa sekarang ini 32 persen dari peserta pilkada itu adalah politik dinasti. Artinya keluarga dinasti, artinya apakah istrinya, suaminya sebelum mempati, kemudian selanjutkan istrinya, atau anaknya, atau apapun lah. Pokoknya dengan dinasti yang mengejutkan, itu 32 persen itu artinya satu dari tiga peserta pilkada kali ini adalah dari dinasti. Kalau kita perlu adalah dinasti tidak sekedar berlaku pada pewarisan, kekuasaan di kalangan keluarga, tapi juga di kalangan sesama komunitas, misalnya anggota partai tertentu, atau bahkan rekrutmen yang masuk universitas juga kelihatan ini adalah dinasti dari rektor, dinasti dari dosen. Begitu juga mungkin banyak yang protes, yang masuk akpol, itu adalah ada unsur-unsur dinasti di situ. Jadi satu keadaan di kita yang terlihat bahwa yang kita sebut profesionalisme itu batal karena ambisi feudal. Jadi di dalam dinasti itu yang mengalir oleh feudalisme sebetulnya. Ini akan membatalkan daya saing kita di luar negeri, kan? Kan tidak ada semacam patokan kapan seseorang itu disebut sebagai profesional, kapan seseorang itu mengalami atau masuk dalam kompetisi yang betul-betul rasional, kan? Jadi kalau dinasti kan itu hanya masuk pintu belakang, kan? Kalau pintu belakang tertutup, dia buka genteng, tuh, untuk masuk dalam wilayah kekuasaan. Jadi buruknya dari dinasti tidak ada semacam parameter pada akhirnya, tuh. Dan itu yang membuat kita semua indeks tentang korupsi juga tergantung atau salah satu yang dinilai adalah dinasti tidak, tuh, si pejabat di dalam kekuasaan. Kita baru lihat bagaimana kasus Syahrir dikuliti sebagai dinasti yang paling sempurna, tuh. Bahkan sampai jumlah masanya itu memperoleh limpahan kekuasaan dalam bentuk uang, kan? Jadi dinasti itu betul-betul merusak, tuh. Tapi kenapa kita tidak obat? Karena tidak ada kekuasaan. Si baron ini yang bisa di dinasti, saya pernah lagi pada sistem rekrutmen yang rasional. Kenapa dikul rasionalitas politiknya berhenti? Ya, ini bahkan memang saya cermati sebenarnya, diem-diem soal dinasti ini. Kalau kita perlu, tidak hanya di politik, juga terjadi misalnya seorang bapak itu yang bekerja di sebuah perusahaan, di istansi tertentu, gitu. Bahkan itu jangan dibayangkan istansi keren-keren, ya. Sampai levelnya yang terbawah, misalnya, pada, sorry to say kita masih nyebut, ini bukan dengan maksud menghina misalnya truk sampah saja, gitu, ya. Petugas truk sampah atau petugas pengairan dan sebagainya itu diwariskan kepada anaknya. Coba bayangkan seperti itu. Ketika dia pensiun, dia ingin anaknya mengisi posisi itu. Padahal anaknya sebenarnya berpotensi untuk jadi supir presiden. Tapi kenapa dipaksa jadi pengangkut truk sampah, sebetulnya, kan? Jadi dinasti itu membatalkan ide bahwa setiap manusia bisa berkompetisi untuk memaksimalkan potensinya, tuh. Nah, kalau di dalam dinasti kan nggak perlu ada kompetisi di situ, kan? Justru itu yang menghalangi pertumbuhan manusia yang bermutu, tuh. Dinasti itu menghalangi pertumbuhan manusia yang bermutu, tuh. Lain kalau misalnya di dalam dinasti itu ada sinyal kuat bahwa memang ada kepentingan yang hanya mungkin diwariskan kepada dia karena dia punya kapasitas untuk mewarisi kepentingan itu, kan? Semacam saya sering sebut dinasti. Dinasikan itu dari awal ditrain untuk memiliki kapasitas, tuh. Bukan sekedar tiba-tiba disorongkan karena ketakutan kekuasaan, jumlah kuasanya akan berpindah, maka dikasih pada anaknya, pada punakannya, kan? Jadi kita tahu bahwa dinasti itu jadi buruk karena disedorkan tanpa kapasitas, tuh. Dinasti di dalam sistem kerajaan itu dari awal itu si anak raja itu udah diajari cara memerintah, cara mendisipinkan diri, tuh. Jadi kita dinasti itu tiba-tiba muncul hanya ketika ada kebutuhan untuk mengisi pencalekan ini, kan? Jadi dinasti yang dimunculkan untuk kepentingan material bahkan dalam kondisi yang darurat. Jadi dinasinya tidak dipersiapkan sebetulnya, kan? Tiba-tiba ada kebutuhan untuk wakil presiden, maka politik dinasti muncul. Tiba-tiba ada kebutuhan untuk gubernur, maka politik dinasti muncul. Jadi semua hal yang bagian dari buruk dari dinasti itu yang kita kutip sebetulnya. Bagian baik dari dinasti, yaitu perencanaan dari awal, tidak kita lakukan. Karena itu bedanya antara dinasti yang betul-betul bermutu dan dinasti yang segera dipakai untuk kebutuhan cewek-cewek. Kita tadi menyebut satu dari tiga peserta pilkada kali ini adalah dari dinasti politik begitu. Dan kalau kita perluas juga ke DPR dan DPRD, hal yang sama juga terjadi. Jadi saya kira ini memang secara sempurna terjadi di Indonesia dan lebih sempurna lagi itu karena dimulai dari paling tinggi, dari kepalanya, Pak Jokowi. Karena dengan segala permohonan maaf, kita harus meniapkan apa dasarnya seorang Gibran dipilih menjadi wakil presiden. Dan kemudian apa dasarnya seorang Kaisang sekarang menjadi ketua umum dan kemudian juga akan dicalonkan menjadi kepala daerah dalam hal ini gubernur atau wakil gubernur. Begitu kan, Bung Roki? Ya itu intinya hanya karena kebutuhan ambisi, maka jadi dinasti itu. Bukan karena satu persiapan yang institusional kan. Dinasti di dalam sistem kerajaan Inggris misalnya, anaknya dari awal sudah dipastikan akan memimpin karena itu disiapkan dengan segala macam pengetahuan. Kalau di sini bapaknya tahu bahwa pada saatnya nanti anaknya akan disedorkan, maka anaknya sebenarnya tidak bersiap-siap karena anaknya tahu akan jatuh ke gue. Jadi anaknya tidak dipersiapkan justru untuk jadi pemimpin publik. Tiba-tiba si ayahnya bilang, Udah sekarang aja masuk. Yang lain kalau dinasti itu dipersiapkan dalam tradisi Kennedy misalnya, itu disiapkan dari awal. Ada sekolah kedinastian, ada sekolah untuk menghasilkan bibit-bibit kumpul dari dinastinya sendiri. Kita di sini, bibit kumpul apa yang ada di sekolah dinasti presiden? Tidak ada bibit kumpul di situ. Jadi sekali lagi, ini diselundupkan ke dalam sistem, bukan ikut dalam kompetisi fair. Dinasti Kennedy itu ikut dengan pemilu fair. Dia tidak disodorkan oleh Kennedy atau saudaranya atau bapaknya Robert Kennedy. Jadi semua dinasti di Amerika datang dari hasil kompetisi. Disebut dinasti karena memang cuma muter-muter di situ kekuasaannya. Tetapi kekuasaannya dididik, potensi kekuasaan itu diberikan sejak awal. Bukan sekedar disodorkan. Itu bedanya. Kalau lihat seperti ini, kita... Antara dinasti... Ya, silakan. Ya. Itu bedanya antara dinasti di Paman Sam dan di Paman Sam Sulu. Oke. Tetapi ini, mengapa ini tandanya kita di semua sektor kok membusuk, Bung Roki, ya? Jadi, penanda pertama bahwa tidak ada pelembagaan selama sembilan tahun dengan Presiden Jokowi, kan? Kan semua hal yang buruk akhirnya popping up. Muncul tiba-tiba, itu. Soal kebocoran data, soal dinasti, soal profesor yang abal-abal. Jadi, semua hal yang buruk itu sebetulnya disembunyikan selama sembilan tahun. Nah, itu pentingnya, Pak Prabowo, mengubah mental birokrasi, mengubah mental pendidikan, mengubah arah ambisi-ambisi politik. Hanya itu yang bisa kita harapkan. Selain kepastian bahwa akan ada hukum-hukum alam yang akan memberantakan negeri ini kalau itu dipertahankan terus. Sistem dinasi dipertahankan, sistem perencanaan yang sekedar dimaksudkan untuk mengenuhi kebutuhan keluarga, semua itu, penanda buruk itu kan baru muncul ketika tinggal mungkin 300 hari atau 150 hari sudah bisa dibetulin, kan? Ya, ya. Ya, saya kira itu kalau kita melihat ya, indikator-indikatornya itu tadi dari sisi ekonominya jelas memburuk, kemudian dari sisi politiknya juga memburuk. Ini dari, saya kira ini lebih pada attitude juga ya, perilaku juga dari dari para politisinya, dari para pejabat-pejabatnya juga memburuk dengan hanya mementingkan kepentingan dinasi saja. Dan saya kira sebenarnya kalau melihat semua indikator-indikator itu, saya kira ini tinggal menunggu waktu saja bangsa ini mengalami kehancuran. Itu betul sekali. Jadi, kalau kita berpikir kenapa dinasi baru muncul, bagus juga baru keburukannya muncul hari ini. Kenapa korupsi baru keluar hari ini, bagus juga. Kenapa penipuan akademis baru terbongkar, karena ada kasus Bambang Sustio dengan das komisinya, bagus juga. Karena kebusukan itu mesti disempurnakan sebetulnya. Baru terbongkar, baru terbongkar, baru terbongkar. Kita tiba pada kesimpulan bahwa dimensi dimensi-dimensi buruk dari pemerintahan memang baru terbuka ketika justru di ujung kekuasaan. Dan itu hal yang baik. Karena kalau kita simpan terus itu, yang meledaknya nanti di periode pajuk Pak Prabowo nanti itu beban lagi pada beliau. Jadi bagus juga. Seluruh sampah yang buruk, yang berbau itu, yang disempurnakan di buah karabat istana, akhirnya terbongkar hari ini kan. blessing discussion di situ kira-kira itu. Atau rahmat terselubungnya di situ. Nah, tetapi satu hal begini ya, Bung Rokim, lepas dari apakah itu direkayasa, apakah kemudian itu disuap bansos, dan sebagainya, tapi realitasnya seperti itu. Membuat masyarakat kita kelasnya seperti itu. Yang Anda sebut bolak-balik bahwa ya karena tingkat pendidikannya masih sangat rendah, kemudian mudah dimanipulasi dan mudah disogok, begitu. Tetapi ini kan menunjukkan sebenarnya kalau kita berpikir lebih jauh, ini kualitas bangsa kita. Jadi, seluruh hal yang sebetulnya sudah bisa kita atasi mungkin di periode kedua Pak Jokowi itu dia akan dibiarkan. Jadi, lingkungan sekitar Pak Jokowi juga seolah-olah menjebak Presiden itu supaya tetap ada dalam wilayah yang tertutup. Nah, sekarang dia harus dibuka karena ada peralihan kekuasaan dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo. Bagus hari ini semua hal yang busuk dan buruk itu dibuka ke publik supaya nanti Pak Prabowo tidak punya lagi beban untuk menyelesaikan di masa depan hal-hal yang masih tersembunyi, kan? Jadi, semakin banyak hal buruk di ucapkan publik semakin tahu bahwa selama periode 10 tahun ini tidak ada yang bertumbuh di bukota kecuali gosip dan amplop para relawan baser hanya itu yang makin tebal, tuh. Sementara ketebalan etika publik itu tidak dihasilkan. Nah, semua ini dasarnya adalah tipisnya etika publik sehingga muncul fraud mumpungisme dan semua hal itu kan terjadi karena Kepala Negara tidak datang dengan satu konsep bahwa public ethics itu adalah ide pertama untuk menghasilkan Indonesia berbutuh. Pak Jokowi tidak punya tidak punya poin dalam soal itu. Karena kegumbaran Pak Jokowi adalah memamerkan sesuatu yang tangible yang terlihat bahkan bingkisan itu supaya terlihat untuk bingkisan presiden mesti presiden sendiri yang bagi-bagikan. Supaya terlihat buat tangan presiden itu keluar dari mobil jadi mesti lempar-lempar hadiah itu keluar kan. Itu hal yang tidak patut dilakukan. Tapi hanya itu cara Pak Jokowi untuk mempertahankan elektrabilitasnya tuh. Jadi kalau kita baca sekarang elektrabilitas Jokowi tetap tinggi itu. Oke. Karena berlaku pamer itu sebetulnya jadi orang lihat Pak Jokowi itu presiden apa tanah sebagai presiden ya lempar-lempar hadiah kan. Jadi hanya itu yang disurvei. Sementara kalau saya kasih kritik dianggap bahwa kan elektrabilitas Pak Jokowi itu 80 persen kenapa Pak Roky masih kritik. lalu kan 82 persen lalu yang 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 18 persen ada di mana? Itu bagian dari pers yang mengkritik. Jadi seolah-olah mesti disemputankan 100 persen kan. Itu juga penanda bahwa kalangan di sekitar Pak Jokowi ingin memaksimalkan teori bahwa Jokowi itu kandunorong. Itu cuman ada raja yang kandunorong. Jadi ada kesalahan juga di lingkungan Jokowi ini atau Joko Ors ini yang tidak mau melihat sisi berbahaya dari seorang presiden yang diuluk-ulukkan berlebih-lebih. Nah ini kan sebenarnya merupakan satu keprihatinan yang luar biasa. Mestinya kan dari satu presiden ke presiden lain dari tahun ke tahun kita itu harusnya meningkat mulai dari sisi demokrasinya meningkat kualitas manusianya juga meningkat begitu. Kualitas calon-calon pemimpinnya juga meningkat. Tapi yang terjadi bukannya malah meningkat malah menurun kan begitu. Bahkan ini kita pasti berani ngomong bahwa sekarang itu kualitas para pemimpin kita di masa lalu itu jauh lebih pintar daripada kita sekarang. Artinya kita lebih bodoh dari para pendiri bangsa dulu gitu. Iya kita kalau sebagai ide republik yang dia gagas itu. Kalau Bung Hatta masih hidup dia akan ketawain bahwa ide ekonomi hari ini sebetulnya tidak seperti yang digagas oleh beliau itu kooperasi. Kalau Sultan Cahar masih hidup juga dia akan ledek kita bahwa kita bukan bangsa yang mampu berpikir sehingga akhirnya kalah dalam diplomasi internasional. Kalau Haji Agus Salim masih hidup dia akan tuding kita sebagai bangsa yang tidak bisa membuat metafor tuh karena langsung berhadapan dengan kedangkalan-kedangkalan. Jadi semua yang baik yang pernah diucapkan dan dipraktekan oleh founding person kita itu justru menjadi target yang harus kita capai dan tidak bisa kita capai karena tadi kondisi politik kita tidak diarahkan untuk menghasilkan narasi yang bermutu tidak dihasilkan untuk menonton kompetisi yang bermutu kan. Kan semua ini hanya didasarkan pada elektabilitas yang disewa oleh istana untuk membiarkan arugansidia kan. Jadi hak rakyat untuk menerima kepimpinan yang bermutu dibatalkan justru oleh institusi-institusi non-demokrasi itu. Surva itu non-demokratik. Sogok-menyokok belt itu non-demokratik. Bansos yang ternyata dimanipulasi 900 miliar itu juga penanda bahwa birokrasi kita gagal untuk memberi hak rakyat miskin. Kan korupsi 900 miliar artinya mengkorupsi hak dari sepalo orang miskin di Indonesia untuk mendapatkan bantuan. Ya, ya, ya. Itu dan korupsinya Bansosnya Presiden lagi ya. Dari 900 miliar 250 miliar yang dikorup Bung Roki itu semuanya seperti itu. Tapi tidak terutama kemungkinan bisa lebih besar dari itu. Itu 25 persen yang bisa diungkap oleh KPK atau dengan bantuan BPATK misalnya. Tetapi di belakang itu proyek-proyek susulan dari kasus itu kan panjang sekali itu. Mulai dari penggelapan data mulai dari pemalsuan instruksi dan macam itu. Jadi sekali lagi kumpulan gedungan itu akhirnya terbitin di hari-hari terdapat Jokowi itu. Apa sumbernya? Ya sumbernya adalah ketiadaan etika publik. Gampang aja. Yes, oke. Dan sekali lagi kalau kita kemudian menisbahkan semuanya ini Pak Jokowi ya nggak ada yang salah. Memang itu tanggung jawab Pak Jokowi sebagai presiden dan kepala negara. Pak Jokowi menulut bukannya menterinya yang Jokowi tapi menterinya yang Jokowi setiap sidang kabinet Jokowi memimpin sidang kabinet kan itu sifat pertanggung jawaban dari sistem presidensi adalah presiden bukan ketua BEM dari Universitas Tomah Kaka gue itu oke Baik Bang Roki terima kasih Bang Roki 0% Oke jumpa lagi Terima kasih